Jalan Di hari ke-18 Ramadhan lalu, tim tebar niat kebaikan Ramadhan Radar Tarakan bersama donatur Astrada 88 Sebatik membagikan paket sembako keluarga yang kurang mampu di RT 53 dan 54 Kelurahan Karanganyar, Tarakan Barat. Kali ini, tim tenar door-to-door ke masing-masing rumah mustahik yang didampingi ketua RT setempat. Dimulai Ba'da Asar, tim mendatangnya rumah Jamal ketua RT 53. Bersama Jamal, tim tenar mengunjungi lima rumah mustahik. Meski kondisi terik, namun tidak menunturkan semangat untuk menyalurkan bantuan yang didonasikan oleh Astrada 88 Sebatik. Usai kegiatan, Jamal mengatakan kegiatan berbagi merupakan kegiatan yang baik karena dapat meringankan beban warga yang membutuhkan. Dijelaskannya, dari lima orang yang ia pilih untuk menerima bantuan, merupakan mereka yang dinilai sangat-sangat membutuhkan. Jamal mengatakan, ia mengingat setiap bulan Ramadhan Radar Tarakan selalu menyalurkan bantuan masyarakat yang membutuhkan dengan tepat sasaran. Terakhir di tahun ini, dalam hari ini yang baru kita salurkan, mendapatkan amanah dari pengusaha untuk oleh batangan Radar Tarakan untuk disalurkan kalau yang baru mendapatkannya. Berarti kalau saya pikirkan Radar Tarakan ini betul-betul namanya sudah menjadi dikenal di seluruh Kaltara, bukan cuma karena korannya tapi tangannya yang dingin. Artinya dalam hal menyalurkan bantuan betul-betul dipercaya oleh masyarakat Kaltara. Dan terakhir kepada pengusaha yang menitipkan amanah ini kepada Radar Tarakan supaya insya Allah akan mendapatkan pahala yang dilipatkan oleh Allah SWT. Dan meringankan setiap langkahnya dalam menempuh hidup mencari rezeki. Nah terakhir, di dalam kondisi COVID-19 ini, ya mudah-mudahan kita semua coba terbebas supaya tidak ada lagi rasa ketakutan dalam menjalankan aktivitas kita terutama di masjid-masjid yang menjalankan Idil Petri ini. Usai berkeliling di RT 53, tim tenor pun melanjutkan perjalanan ke RT 54. Sampai di rumah ketua RT, tim bersama-sama menuju rumah warga yang akan diberi bantuan. Ketua RT 53, Merzuki mengatakan, dalam kegiatan berbagi ini ia memilih lima orang yang layak menerima. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih mewakil warganya karena apa yang disalurkan dapat meringankan beban bagi warga yang kurang mampu. Allah memberikan usaha yang lebih lancar lagi, lebih sukses ke depannya dan bisa donasinya lebih tambah banyak lagi untuk masyarakat Tarakan dan Kaltara pada umumnya. Kami berharap sebagai warga ya seperti itu, mudah-mudahan tambah sukses lagi, tambah lancar usahanya. Sementara itu, pemilik Astrada 88 Sebatik, Haji Nuwardi Paki berharap semoga bantuan dapat sedikit meringankan beban warga yang membutuhkan. Ia berharap agar semua langkah dimudahkan, dilancarkan ke depannya serta ia mendoakan agar semua bisa melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini untuk kembali hidup normal seperti sedia kalah. Diketahui bahwa program berbagi berkah ini sudah berjalan selama 8 tahun berturut-turut lamanya oleh radar Tarakan. Namun mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kegiatan dirangkai dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bagi para donator yang ingin berkontribusi dan menyisihkan rezekinya dalam program ini, dapat menghubungi AYU di nomor 0811-5902-569. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.